Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rejeki dari jalan yang tak terduga. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan Bayhaki. Ini keutamaan istighfar, Masya Allah banyak sekali. Baru satu hadis saja, tiga keutamaannya. Kalau kita menganggap kondisi sekarang sulit, maka kita suruh rutin baca istighfar. Diperbanyak lagi baca istighfarnya, kenapa? Karena dijanjikan Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Kalau kita anggap kondisi sekarang ini masalah, kita disuruh rutin baca istighfar. Karena di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan kalau kita misalnya merasa rejeki kita agak terhambat, karena karena pandemi, kita takut gak punya uang. Maka kita disuruh rutin baca istighfar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda tadi, bahwa Allah akan memberinya rejeki dari jalan yang tak terduga. Untung ya, ibu-ibu ini kita ini dari kecil udah latihan istighfar ya, Bu. Alhamdulillah, teruskan. Astagfirullahaladzim. Ibu lihat, ini buka dompet, uangnya cuma sedikit. Ibu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Karena kalau ibu lagi gak punya uang, terus mikir, mau minta sama siapa, minjem sama siapa, biasanya kecewa, kenapa? Karena orang sekarang saat ini juga sama, kondisinya lagi ya, uangnya sedikit. Makanya kecewa kalau kita minta sama manusia. Itulah kita disuruh istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya harus yakin, karena ini Rasulullah yang bersabda. Allah memberi rejeki dari jalan tak terduga. Ibu istighfar, baru berkali-kali istighfar, terus. Eh, tau-tau ada yang sudah bawain makanan ke rumah kita, Bu. Ada yang kirim macam-macam kue, atau apa segala macam. Ya Allah. Ada ibu-ibu sama tanya sama saya. Betulkah, Bu Aisyah, kalau kita istighfar, rejeki datang. Ini kalau kita beriman, beriman kepada Rasulullah SAW. Ini kan sabdanya Nabi ini. Sabdanya Rasulullah SAW. Kalau ibu gak percaya, gak yakin, itu yang terjadi. Gak akan terjadi, akan terbuka rejekinya. Kalau ibu gak yakin. Ini kita harus yakin, karena yang ngomong ini bukan dokter Aisyah, atau bukan siapapun. Yang bicara ini adalah Rasulullah SAW. Hanya biasanya kita mengingatkan kembali untuk diri kita, dan kita sama-sama. Ini luar biasa ini. Selain tadi kita sudah juga diingatkan oleh Ibu Ratu Irmawati, untuk kita berdoa. Ini saya tambahkan lagi nih, Bu. Kencengin istighfar, Bu. Juga salawat. Ya Allah. Ini luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.